Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pergerakan gelombang atmosfer bumi yang terus bergerak di antara perubahan musim mengakibatkan potensi hujan lebat masih akan turun hingga sepekan ke depan di Kalimantan Selatan. Dalam sepekan ke depan, diprediksi bakal berpotensi kembali terjadi turun hujan lebat maupun sedang di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk itu warga yang berpergian diminta waspada dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan perjalanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski memasuki musim kemarau, namun hujan lebat dan sedang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir bakal terus turun. Menurut staf prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Unit Samsudi Nor Banjermasin, Muhammad Simul Kordi, meski sudah mulai memasuki musim kemarau, namun intensitas hujan masih terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan karena adanya pergerakan gelombang atmosfer yang biasanya terjadi setiap tahun di peralihan musim. Hingga dengan adanya pergerakan gelombang atmosfer ini, maka musim kemarau yang terjadi tidak merata di setiap daerah. Yang pertama, karena kemarin ada gangguan gelombang atmosfer seperti MGO yang masuk ke kuadran 3 yang mempengaruhi wilayah Indonesia, terus didukung juga ada sirkulasi di wilayah Kalimantan Selatan bagian timur. Jadi potensi hujan sangat memungkinkan terjadi di wilayah tersebut, dan hal tersebut dialami di beberapa tempat seperti Kalimantan Timur, di Samarinda, terus di Sulawesi Tenggara, terus di kita sendiri Kalimantan Selatan bagian timur kemarin. Sebetulnya kita ini sudah mau, sebagian besar di wilayah Kalimantan Selatan ini sudah memasuki musim kemarau, cuma untuk bagian timur itu musim kemaraunya untuk akhir Juni ini. Kemungkinan itu mulai masuk itu akhir Juni ini. BMKG Stasiun Meteorologi Unit Samsudi Nor Banjarmasin menghimbau agar warga selalu mengecek kondisi cuaca jika ingin melakukan aktivitas perjalanan. Keadaan ini akan berlangsung dengan waktu yang cukup lama, yakni mencapai satu bulan ke depan, dan baru akan normal memasuki musim kemarau yang merata. Rizmana, Banjar TV Terima kasih telah menonton!